Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajman ala ba'du Anak-anak sekalian Bersyukur kita kepada Allah Dengan membaca Alhamdulillah Rabbul Alamin Berselawat kita kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Baik untuk materi pertama Pada kali ini kita akan membahas tentang Keutamaan bulan suci Ramadan Anak-anak sekalian Bulan suci Ramadan Yang merupakan urutan bulan ke sembilan Dalam bulan Hijriah Dari Muharram, Sofa, Rabbil Awal, Rabbil Akhir Jumadat Awal, Jumadat Akhir Rajab, Syakban, Ramadan Ramadan itu adalah urutan bulan yang ke sembilan Ramadan mempunyai makna tersendiri Bagi kita umat Islam Karena pada bulan Ramadan itu Yang merupakan bulannya umat Nabi Muhammad Banyak keistimewaan-keistimewaan Yang Allah berikan kepada kita Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bahkan dalam Al-Quran sendiri Tentang keutamaan Ramadan itu Banyak disebutkan beberapa Ayat suci Al-Quran Anak-anak sekalian Ada beberapa keutamaan Bulan Ramadan ini Yang tentu kehadirannya Sangat ditunggu-tunggu oleh Kaum muslimin di seluruh dunia Sebagaimana kita Lihat, kita dengar Kita baca di media sosial Bagaimana orang menanti Kehadiran bulan suci Ramadan Karena memang Bulan suci Ramadan ini Adalah bulan yang istimewa Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda Man fariha biduhuli Ramadan Haramallahu jasadahu ala niron Barang siapa yang bergembira Dengan datangnya bulan Ramadan Atau dengan masuknya bulan Ramadan Maka Allah akan mengharamkan Jasadnya dari api neraka Jadi orang yang berbahagia Orang yang gembira Orang yang menanti-nanti Kehadiran bulan Ramadan Maka orang tersebut Oleh Allah akan diharamkan Jasadnya dari api neraka Tentu ini maknanya Tidak hanya makna secara bahasa Karena orang yang gembira Orang yang bahagia itu Itu tidak bisa dibuat-buat Memang kebahagiaan itu Lahir dari hatinya yang paling dalam Contoh begini Ketika kalian misalkan Satu saat diumumkan Sekolah libur Diumumkan oleh guru Ada kegiatan ini Besok libur Itu kan Sebagian dari kalian Bahagianya itu luar biasa Dan itu bahagia itu Tidak dibuat-buat Tapi memang betul-betul Muncul Dari hati Atau misalkan Kalian tiba-tiba di rumah Apakah itu pas hari ulang tahun Atau kalian dapat juara di kelas Kemudian ada hadiah dari orang tua Itu kan kalian merasa bahagia Nah kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu Adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibuat-buat Artinya Kita berkata Dium dengan mulut kita Bahwa kita senang Tetapi hati kita Ternyata tidak senang Atau tidak bahagia Itu beda Nah maka Orang yang menanti kehadiran bulan Ramadan Itu dia merasa senang Itu memang perasaan itu dari hatinya Bukan perasaan yang diucapkan dengan kata-kata Karena barangkali Dia berkata Senang Udah sebentar lagi Ramadan tiba Kita melaksanakan ini Itu Tetapi hatinya Sebetulnya Tak senang Atau tidak suka Itu berbeda Makanya barang siapa Yang betul-betul menunggu Menanti Dan bahagia Dengan kehadiran bulan Ramadan Maka Allah akan mengharamkan jasadnya Dari api neraka Nah orang yang merasa gembira seperti ini Tentu dalam hatinya itu Berniat Akan mengisi bulan-bulan Ramadan itu Dengan Amal ibadah Ya puasanya Ya tadarusnya Kemudian sholat malamnya Ya dan kegiatan-kegiatan yang lain Tentunya yang berhubungan dengan beribadah Bukan berbahagia dengan bulan Ramadan Karena sore hari banyak kueh di pinggir jalan Wah ini Ramadan tiba nih Kueh banyak Senang hati Bukan begitu Ya jadi yang dimasuk senang hati itu adalah Yang berkaitan dengan Amalan-amalan yang akan dilaksanakan Selama bulan suci Ramadan Mengapa begitu Karena dia tahu Tentang keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri Ya Bahkan pada bulan Ramadan itu Ada sebuah hadis menyebutkan Iza kana awalulay latim min Ramadan Yaqullullah ta'ala Jika datang Atau tiba awal Pertama malam pertama Pada bulan Ramadan itu Allah berkata Hei siapa orang yang mencintaiku Aku akan mencintainya Kata Allah Barang siapa yang mencariku Aku juga akan mencarinya Dan Barang siapa yang ingin minta ampun kepadaku Maka aku akan memberikan ampun Karena berkah Ataupun Kemuliaan Dari bulan Ramadan Yaqullullah ta'ala Allah memerintahkan Al-kiram al-katibin Malaikat-malaikat Ya Pencatat amal baik Fisya hari Ramadan Bi'ayyaktubu lahumul hasanat Untuk menulis kebaikan Yang berdepan ganda Bagi Orang tersebut Pada bulan Ramadan Walayyaktubu alihim say'at Dan tidak menulis Keburukan-keburukannya Wayamhullahu ta'ala Anhum zunubahumul madiyah Dan Allah menyuruh Kepada Para malaikat itu Untuk menghapuskan dosa-dosa Manusia-manusia yang Melaksanakan ibadah Pada bulan Ramadan itu Dosa-dosa yang lalu diampuni Nah oleh karena itu Anak-anak sekalian Ya sebetulnya Banyak sekali Keutamaan-keutamaan Pada bulan suci Ramadan ini Betapa Bulan suci Ramadan ini Adalah Bulan yang Sangat istimewa Bagi kita Umat Islam Insya Allah Ya Kita Jika melaksanakan Amal ibadah Amal baik Pada bulan Ramadan Maka pahalanya Akan dilipat Gandakan oleh Allah Dan jika kita Berdoa Doa kita Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita minta Ampunan Maka Allah akan Mengampuni Dosa-dosa kita Seberapapun Banyaknya Asalkan Betul-betul Kita minta Ampun kepada Allah Dan berusaha Tidak akan Mengulangi lagi Oleh karena itu Kesempatan Bulan Ramadan ini Mari gunakan Dengan sebaik-baiknya Isilah Dengan kegiatan-kegiatan Ya Seperti Misalkan Salat taraweh Walaupun Di rumah kita Masing-masing Kemudian Tadarus Al-Quran Ya Syukur kita bisa Menghatamkan Al-Quran Selama bulan suci Ramadan Ya Dan jangan lupa Berpuasa Berpuasa penuhlah Ya Sebulan penuh Kecuali Kalau memang Bagi wanita Atau bagi perempuan Yang berhalangan Atau misalkan Bagi yang sakit Tapi selama kita Sehat Selama kita Tidak sakit Maka Berpuasalah Ramadan Satu bulan Satu bulan penuh Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Insya Allah Sekecil apapun Amal ibadah kita Akan dilipat Gandakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya kita ingat Tadi Sebuah hadis Mengatakan Barang siapa Yang Senang Atau bahagia Dengan kehadiran Bulan Ramadan Maka Allah Akan Mengharamkan Jasadnya Dari api neraka Semoga kita Termasuk orang yang Bahagia Dengan kehadiran Bulan Ramadan Kita isi Bulan Ramadan ini Dengan amal Ibadah Amal ibadah Yang Sebaik-baiknya Ikhlas Karena Allah Maka Allah Akan Memasukkan Kita Kedalam Golongan Orang-orang Yang Nanti Jasadnya Diharamkan Oleh Allah Dari Api Neraka Amin Ya Rabbul Alamin Demikian Dulu Untuk Tausiyah Pertama Sebagai Motivasi Kita Untuk Mengisi Bulan Ramadan Ini Dengan Amal Kebaikan Amal Kebaikan Terima kasih Mohon wa'af Wallahu Alamu Bersuab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima